Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jaipura melakukan kunjungan kerja ke gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Jaipura dan ke kantor bawah selu Kota Jaipura dalam rangka monitoring kesiapan pelaksanaan pemilihan umum serentak 2024 berjalan lancar dan tanpa kendala. Ketua Komisi A DPRD Kota Jaipura Mukri Hamadi menyampaikan dalam kunjungan kerja Komisi A dengan agenda pengecekan persiapan logistik KPU menghadapi pemilu 2024. Komisi A DPRD Kota Jaipura yang merupakan mitra kerja dengan KPU Bangaslu hari ini dalam kerja Komisi di Triunan Pertama yang kita datangi pertama ialah dua lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bangaslu. untuk KPU kita fokus untuk melihat proses persiapan kerja penyiapan perlatan atau sarana ke pemilu yaitu penyelenggara suara-suara, bimbing, sambil dengan sumber tempatan untuk KPPS atau TPS. hari ini sudah terlihat dan kita lihat bahwa kesiapan KPPS cukup maksimal dan datang siap untuk terus bertahap sampai dengan persiapan penyelenggaraan pemilu di tanggal 18 di Kota Jaipura. kita berharap papil terus berkeluar yang baik dan menilapkan tahap sesuai dengan jatuh sehingga PSU di Kota Jaipura di 24 tanggal 18 Februari nanti keberjalanan yang baik dan rakyat Kota Jaipura masyarakat bisa memiliki sesuai dengan aturan dan menyalurkannya secara baik dan diteruskan untuk menghasilkan sebuah hasil demokrasi yang baik di Kota Jaipura, baik di presnya, maupun juga penyelenggaraan legislatifnya, dan juga beda-beda irinya. Dirinya berharap KPU dan Bawaslu terus bekerja dengan baik dan melakukan tahapan sesuai dengan jadwal dan juga telah membahas beberapa hal terkait dengan dukungan-dukungan Pemda untuk menunjang kerja-kerja KPU ke depan sehingga proses pemilu yang sifatnya bisa mendapat dukungan pemerintah daerah itu terus akan didorong untuk menghasilkan sebuah kerja yang prima di kedua lembaga yaitu Bawaslu dan KPU. Sementara itu Ketua KPU Kota Jaipura, Oktovianus Injama mengatakan total pelipatan dan penyortiran surat suara pemilu 2024 sebanyak kurang lebih ada 1.300.000 lembar terdiri dari surat suara calon presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Ketua Kota Jaipura, Oktovianus Injama mengatakan penyortiran surat suara ini ada 240 orang. 40 orang yang kami hukum dari masyarakat ini untuk membantu kami melakukan penyortiran surat suara yang sementara dikerjakan kemilihan presiden dan juga DPD. DPD RI dan sudah selesai, presiden sekarang masuk di DPD RI. Dan 240 orang ini mereka dibagi dalam 24 kelompok. Jadi mereka semua yang bekerja, kelompok itu 10 orang. Jadi sudah hari yang ketiga mereka kerja. Tidak hari satu, kemarin hari minggu dan hari ini. Ketua Bawaslu Kota Jaipura, Frans Rumsawir menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi A DPRD Kota Jaipura sebagai mitra dalam pemilu. Kami sangat apresiasi sekali atas kunjungan kerja Komisi A DPRD Kota Jaipura. Ketua Bawaslu Kota Jaipura, kami juga menjelaskan apa yang sudah kami lakukan di dalam pengawasan pemilu yang umum. Kurang lebih sampai dengan 30 hari nanti masa memutih hitung, 14 Februari. Pengawasan yang kami lakukan dari pengawasan kampanye yang sudah berlangsung sejak bulan lalu. Ia juga menyampaikan terkait dengan alat peraga kampanye APK, memang Sona yang terbatas, juga APK yang cukup banyak, dan tidak begitu signifikan yang melanggar Sona kampanye. Untuk APK direncanakan dalam minggu depan akan dilakukan penertiban terhadap APK yang melanggar ketentuan. Pihaknya harus mengimbau terlebih dahulu kepada para peserta pemilu caleg untuk mereka menertibkan lebih dahulu kemudian nanti ditertibkan lagi. Dari Jepura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV mengabarkan.